Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu jiwa terima kasih teman-teman aremania yang sudah setia menonton berita arema dari channel kami sebelumnya buat yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi terbaru seputar kabar arema FC kabar arema kali ini arema FC menginginkan pemain asing di tiga posisi jelang lanjutan Liga 1 2020 Oktober mendatang persatuan sepak bola seluruh Indonesia atau PSSI secara resmi mengumumkan dibukanya bursa transfer paruh musim lanjutan Liga 1 2020 melalui surat edaran dengan nomor 1916 garing UDN garing 601 garing 9 strip 2020 pada hari Senin 21 September 2020 bursa transfer kali ini akan berlangsung selama 21 September sampai 18 Oktober 2020 mendatang Carlos Alivera membeberkan rencana arema FC yang mengincar pemain asing di tiga posisi dikatakan bahwa manajemen telah mengantongi nama pemain asing yang bakal didatangkan dalam bursa transfer kali ini pemain itu akan mengisi beberapa posisi yang memang dibutuhkan arema mulai dari back, gelandang, dan striker itu yang saya tahu kata Carlos Carlos Oliveira mengatakan jika pemain asing yang bakal didatangkan arema dalam bursa transfer kali ini merupakan pilihan para asisten pelatih arema FC yang sekarang hal itu didasarkan pada kebutuhan tim kena tidak demikian, Carlos percaya dengan pilihan tersebut karena sebelumnya sudah didiskusikan bahkan sebelum Carlos tiba di malam Carlos Oliveira hanya berharap pemain asing incaran arema cocok dengan gaya bermain arema dan segera tiba di kanjuruhan sekian berita arema kali ini jangan lupa like, komen, dan subscribe nantikan video-video kami berikutnya